Drama Korea memiliki berbagai kisah kehidupan serta berbagai hal yang mungkin dialami di dunia nyata oleh sebagian orang. Selain itu, kisah kehidupan yang diangkat dalam berbagai drama Korea pun terbilang beragam, dengan berbagai perseteruan yang terjadi di dalamnya. Seperti beberapa drama yang akan kita bahas kali ini. Jangan menilai orang dari penampilannya. Mungkin sangat cocok diterapkan jika kalian menonton beberapa list drama yang akan kami bahas kali ini. Yaitu tentang transformasi wanita cupu yang kemudian berubah menjadi cantik. Halo Youtube lovers, selamat datang kembali di channel Hanakaru Oficial. Di kesempatan kali ini, Hanakaru Oficial akan membahas tentang 8 drama Korea yang menceritakan wanita jelek menjadi cantik. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol yang ada gambar loncengnya. Agar kamu tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Nah langsung saja, ini dia 8 drama Korea yang menceritakan wanita jelek menjadi cantik. Booth of Beauty Booth of Beauty menjadi drama pertama yang kami rekomendasikan. Drama yang dibintangi oleh Jo Sunwo, Hanye Sul, ini memiliki rating sebesar 91 per 100 di situs ASEANWIKI.COM. Drama ini sendiri menceritakan tentang kehidupan seorang wanita yang bernama Sagumran. Yang memiliki kehidupan yang tidak beruntung lantaran memiliki rupa yang pas-pasan. Dan parahnya lagi, ia dihianati oleh suaminya yang memiliki wanita lain yang lebih cantik darinya. Di sisi lain, Han Taihe merupakan seorang dokter tampan yang sedang mengalami patah hati. Sagumran yang bosan dengan tampangnya yang pas-pasan pun akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi plastik oleh dokter tampan tersebut. Dan akhirnya, keduanya terseret dalam permasalahan percintaan yang baru. The Miracle Drama berikutnya adalah The Miracle. Drama ini merupakan drama yang dirilis pada tahun 2016 silam yang mengusung genre romantis dan fantasi. Ceritanya sendiri mengenai dua saudara kembar yang memiliki nasib yang amat berbeda. Si Ah yang diperankan oleh Kim Nahyung memiliki tubuh dan paras yang cantik. Yang membuatnya begitu populer di sekolah bahkan ia tergabung dalam sebuah majalah model terkenal. Saudaranya Sion malah sebaliknya. Di mana ia memiliki tubuh yang gemuk dan juga rupa yang amat jelek. Hal tersebut membuat Sion lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sendirian. Nah suatu ketika, saat bangun tidur keduanya berganti tubuh atau bertukar jiwa. Alhasil keduanya pun harus menjalani kehidupan dengan tubuh yang berbeda. She Was Pretty She Was Pretty merupakan drama Korea yang tayang dan rilis pada tahun 2015 silam dan memiliki 16 episode. Drama ini dibintangi oleh Hwang Jung Eun dan beberapa artis lainnya seperti Park Seo Joon. Drama ini sendiri menceritakan tentang Joo Sung Joon yang merupakan seorang direktur di sebuah perusahaan terkenal. Saat ia masih kecil, ia memiliki tubuh gemuk dan tampang yang jelek. Sehingga membuatnya selalu diejek oleh temannya. Satu-satunya teman yang ia miliki adalah Kim Hye Jin. Yang merupakan gadis cantik yang populer di sekolahnya. Suatu ketika, Joo Sung pindah ke Amerika. 15 tahun kemudian, Joo Sung kembali ke Korea. Namun kini ia telah berubah dan menjadi seorang pria yang tampan dan mapan. Dan ia ingin menemui Hye Jin. Tetapi Hye Jin malu bertemu Joo Sung. Lantaran ia sudah tak secantik dulu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan kalian coba tonton sendiri ya. Shopping King Lois Drama Shopping King Lois bercerita tentang seorang pewaris keluarga kaya bernama Lois yang stres dan tak mampu mengingat masa lalu dirinya sendiri. Ia selalu menggunakan kekayaan keluarganya untuk membeli hal-hal yang tidak penting. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Bom Shield. Seorang wanita sempurna yang sangat bersemangat dan ia mengajarkan kepada Lois bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa kita beli dengan menggunakan uang. Akhirnya hubungan keduanya dimulai dengan berbagai kisah romantis. Di drama ini, kita bisa lihat perubahan Bom Shield yang tidak terlalu cantik awalnya jadi semakin cantik. Oh My Venus Oh My Venus adalah drama Korea 2015 yang dibintangi oleh aktor kawanan So Ji-Sup dan Sin Min Ah. So Ji-Sup berperan sebagai John Kim atau Kim Yo-Ho. Pelatih kebugaran pribadi personal trainer bintang-bintang Hollywood. Kemudian John Kim bertemu dengan Kang Jo-En. Dadis gemuk yang dulunya pernah populer saat remaja. Namun, sejak bekerja menjadi pengacara, ia tak memerdulikan penampilannya dan bertambah gendut. Karena penampilannya tak lagi menarik, membuat Jo-En itu dicampakkan kekasihnya. Di tengah kekecewaannya, ia meminta bantuan untuk membuat tubuhnya kembali langsing. Meski awalnya ditolak, namun Jo-En bersikeras meyakinkan John Kim untuk menjadi personal trenernya. Bagaimana kisah perjuangan Jo-En menjadi lebih cantik dengan bantuan John Kim? Silahkan ditonton ya guys! My ID is Gangnam Beauty My ID is Gangnam Beauty merupakan drama yang kental dengan nuansa budaya serta hirup piku kehidupan masyarakat Korea. Kalian pasti tahu kalau negara Korea terkenal dengan perawatan wajah serta operasi plastiknya yang hebat. Nah, dalam drama ini, hal tersebut diangkat menjadi sebuah cerita yang cukup menarik. Ceritanya tentang seorang wanita bernama Kang Miri, yang selalu dibully di sekolahnya lantaran memiliki penampilan yang jelek. Selain jelek, ia juga memiliki sifat pemalu yang membuat siswa lain semakin membulinya. Kang Miri kemudian memutuskan untuk melakukan operasi plastik. Dan ia kini memiliki paras wajah yang cantik. Namun, sifat pemalu yang dimilikinya masih ada. Saat ia memasuki universitas, ternyata lantaran sifatnya yang pemalu, temannya masih menghinanya dengan sebutan Gangnam Beauty. Namun, berbeda dengan siswa yang lain. Pria bernama Dok Yung Sok, yang merupakan seorang pria tampan di universitas tersebut, nampaknya malah menyukai Kang Miri, lantaran sifatnya yang pemalu. True Beauty Drama True Beauty memiliki jalan cerita yang cukup menarik. Drama yang rilis pada tahun 2020 yang lalu ini, merupakan drama yang kisahnya diangkat dari sebuah novel berjudul sama dan ditulis oleh Young Yee. Ceritanya sendiri mengenai seorang gadis SMA yang bernama Lim Joo Kyung, yang memiliki jerawat dan membuatnya terlihat buruk di mata yang lain. Namun, Lim Joo kemudian mengenal makeup dan mampu merubah wajahnya menjadi jauh lebih cantik. Namun, kecantikannya tersebut hanya didapat saat ia menggunakan makeup miliknya. Sedangkan di rumah, ia malah merupakan seorang wanita yang banyak memiliki jerawat di wajahnya. Sedangkan seorang pria bernama Di Ho yang mengetahui tentang rahasia makeup diam-diam memendam perasaan terhadapnya. Parfum Drama Parfum merupakan drama Korea yang tayang pada tahun 2019 selam. Drama berjenre fantasi komedi ini memiliki jalan cerita yang cukup unik dibandingkan drama-drama Korea lainnya. Ceritanya tentang seorang wanita parubaya bernama Min Jae Hee, yang telah menghabiskan hidupnya demi keluarganya. Namun, setelah 17 tahun, keluarganya yang mereka bina jadi berantakan dan Min Jae Hee ingin bunuh diri. Akan tetapi, saat ingin melakukan bunuh diri, Min Jae Hee menerima sebuah paket yang entah dikirim oleh siapa berisi parfum. Uniknya, saat Min Jae Hee menggunakan parfum tersebut, ia malah berubah menjadi seorang wanita yang amat cantik. Berkat kekuatan parfum tersebut, Min Jae Hee kemudian menjalani kehidupan baru, bahkan menjadi seorang model setelah bertemu dengan perancang busana bernama Seo Jido. Nah, itulah dia beberapa rekomendasi drama Korea yang menceritakan tentang wanita jelek yang menjadi cantik. Jangan lupa di like dan komen juga ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.